Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam balik balik lagi ya di YouTube channel saya Candir Kodek pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit penambahan fitur dari aplikasi Tokomas yang kemarin pernah direview ya namun di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit alur dari aplikasi Tokomas ini ini sangat cocok buat kalian yang punya Tokomas udah siap untuk digunakan sebelum lanjut ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir dan juga memberikan ulasan di profil bisnis dari Candil Kuyaya dan juga buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak yang belum subscribe boleh bantu support channel ini agar terus berkembang dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua kami Oke langsung saja ya kita lihat ada apa aja yang baru dari aplikasi Tokomas ini ya ini versi 2.0 yang yang sebelumnya itu 1.0 kita login terlebih dahulu nah di halaman dashboard tidak ada yang berubah ya disini ada ringkasan bisa melihat transaksi otomatis bertambah ketika admin atau kasir melakukan penjualan penjualan atau pembeliannya standarlah point of sale terus ada emas ini emas ada tiga terus supplier customer ini untuk riwayat transaksi ya nah ini ada pengaturan dari karat ya silahkan disesuaikan sama kebijakan tokonya lalu untuk agendanya biasalah untuk informasi doang terus untuk lokasi ini penyimpanannya kurang lebih seperti itu bisa menambahkan menghapus ataupun mengedit nah langkah yang pertama itu kita harus misi produk kategori sama jenis ya di dalam data master nah ini untuk kategorinya ada silahkan disesuaikan nanti tambah kategori lalu jenis ini disesuaikan dulu bisa tambah jenis produk disini ya ini sudah terimput keempat jenis terus disini tulis emas kita tambah produk emas masuk produk emas ini kategorinya ini kategorinya ini hanya contoh ya harga modal untuk kadarnya kategorinya untuk stop kategorinya di sini stok emas yang tersedia ya di sini stok emas yang tersedia ya ini juga hapus nah kita lakukan transaksi ya kita coba ini yang baru dari versi 2.0 itu ada tuker tambah atau barter ya kita coba melakukan transaksi nah di sini ada itu edit harga emas ya ini bisa disesuaikan dengan harga master baru kalau sudah kita submit akan muncul di sini ya ada suara juga ini pajak bisa disesuaikan ya manual bisa di ketik juga harus tambahkan 10% di bagian akhirnya untuk pembayarannya untuk pembayarannya ada tunai dan juga transfer kalau misalkan sudah selesai kita proses transaksi nah disini muncul invoice nya ya bisa di print nanti jangan lupa di save invoice biar terikot nanti ini untuk batal ini untuk exit ini untuk bagian flint out kita coba cek seperti ini ya terus kita save biar tersimpa di laporan nanti nah lalu kita coba untuk pembelian emas dari perangkat ini 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 ya ini 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 di sini bisa itu manual ya jadi untuk menambahkan emas baru selamat menikmati untuk kondisi bisa disesuaikan sama kebijakan toko ya coba submit harus diisi ini berarti sama dengan pengeluaran metode pembayarannya ada tunai atau transfer save invoice lalu kita coba untuk tuker tambah atau barter ya di sini ada barang beli barang jual terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini emas yang terjual disini emas yang masuk dari pelanggan menambahkan emas baru berarti di sini terima kasih 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 ательно terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 ini invoice-nya ya nah disini otomatis terupdate ya hai 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 untuk laporannya Hai ada reka penjualan reka pembelian shift transaksi seperti ini ya invoice barter jurnal keuangan Hai ini untuk invoice-nya Hai bisa dicetak ini ya Dream itulah sedikit gambaran dari aplikasi point of sale versi 2.0 jika ada pertanyaan silahkan berkomentar atau bisa langsung hubungi admin ya terima kasih banyak sudah menonton video ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai